Halo badminton lovers dimanapun berada apa kabar hari ini semoga dalam keadaan yang sehat selalu jumpa lagi dengan kami di Kindosport jangan lupa follow IG kami ya subscribe YouTube channel ini tentunya oke kali ini kita akan review salah satu raket dari brand Taiwan ya ini lumayan mengebrak Kansa merk Kansa ya dari Taiwan setelah hadir dengan raket Kansa ultralight nya yang hadir mengebrak mengebrak dengan apa namanya tanpa sambungan ya antara grip sama safnya nah yang mungkin saya katakan itu gebrakan yang yaitu apa ya sesuatu yang beda dari Kansa gitu ya tapi kali ini beda kali ini dia nggak hadir dengan identitas seperti itu ya yang hadir dengan sesuatu yang baru saya sebut ini ya ini ikut ikutan sih kloningan ini ya ya seperti ini jadi di tangan saya ada salah satu raket yang kan dari Kansa ya tipenya adalah adalah Kansa power tipe berapa ini power B ya kalau teman-teman yang familiar terutama leaning lover pasti tahu raket leaning yang catnya seperti ini itu itu leaning apa sih ya seperti yang dipakai Yuta Watanabe ya itu ada leaning Iron Note 9000 mirip sekali ya kosmetiknya mirip banget ini ya dari warnanya dari coraknya ya ya ini saya agak kecewa dengan Kansa ini ya kali ini semacam mengkloning gitu ya tidak hadir dengan identitas sendiri ya Oh ini sangat disayangkan ya tapi inilah raket Kansa power B akan kita coba ulas sedikit ya jadi raket ini memang tampilannya benar-benar mirip dengan leaning Iron Note 9000 tapi harganya jauh sekali ya 10 kali lipat mungkin ya ini harganya nggak sampai 300 ribu ya udah dapet ya untuk siapkan budget tidak sampai dari 300 sudah bisa dapat raket senar sama grip gitu ya yang artinya itu 10 kali lipat lebih murah daripada Iron Note 9000 yang harganya itu memang raket high-end sih wajar ya Kansa hadir dengan raket seperti ini yang meng copy brand besar gitu ya sangat sayang sekali tapi ya inilah kita coba ulas aja ya jadi ini memang made in Taiwan seperti ini ya oke made in Taiwan kemudian kalau secara spek mirip-mirip dengan Iron Note ya hanya beda di sisi beratnya ini 4U 82 gram plus minus 2 gram ya kalau Iron Note 9000 itu lebih ke 3U ya sekitar 8, 8, 5, 8, 6 ke atas lah ya balance pointnya juga mirip 295 ini untuk raket Kansa ini Iron Note 29, 298an lah head heavy juga ya sama-sama head heavy maksimum tensennya beda tentunya ini sampai 35 lbs ya raket Kansa memang terkenal kuat-kuat ya tapi saya nggak tahu yang Ultra Lake itu saya sering nemuin ini sih sering apa ya kalah gromatenya atau mata etiknya atau frame yang deket gromatenya itu sering ini sih apa sedikit-sedikit jeblos gitu ya tapi ya mungkin itu karena tensennya sering ditarik tinggi kali ya oke ya raketnya speknya seperti ini kalau stiffnessnya ini nggak ada informasi tapi sepertinya ini medium Steve ini tidak terlalu flag dan tidak terlalu kaku feel saya sini medium kemudian ya hal lain apa ya bagian bawahnya tulisan Taiwan tentunya ya Kansa ada semacam HD adsorption disini ya ya fitur-fiturnya mungkin kali ya saya nggak tahu apakah ini fitur beneran raket ini atau raket yang di copy yang berusaha di copy kemudian ada TB Nano ini kan mirip-mirip kayak yang di copy ya lining ini ya wing stabilizer saya nggak tahu ini ada cube locking juga ya ya tapi rasanya ini tidak banyak fitur aslinya ya menurut saya ya mungkin itu karena penyamaan kosmetik aja jadi beberapa fitur beberapa tulisan ya seperti raket yang mungkin ya mungkin bisa temen-temen yang tahu pasti bisa dikonfirmasi ya oke kemudian kalau dari sisi shaftnya ini cukup slim ini sepertinya ya memang nggak slim nggak terlalu slim sekali ya cukup lah ini ya kemudian t-joinnya seperti ini ya ini udah put in t-joinnya ya atau internal t-join ini tidak ada sambungannya lalu kemudian frame-nya ini cukup besar bentuk frame-nya cukup lebar ya lebar disininya ya kalau ketebalannya ini standart ini ya nggak terlalu tebal hanya lebar disininya bagian begininya sepertinya itu lebar ya kemudian dari sisi jumlah grommet ini ada 72 ini ya ini ada 72 sistem lubang grommet jadi hasil senaranya seperti ini ya oke kemudian itu sih ya cukup standart frame-nya hanya sedikit agak lebar ya ini swingnya ya ini rasanya emang medium sih tengah-tengah ini raket untuk all around cocok ini ya nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat dan juga stiffnessnya itu saya rasa feelnya juga medium hanya sedikit head heavy aja kemudian ini kita senar dengan senar ini senar yang biasa juga ya ini senar RS Supermicro 66 warna putih seperti ini 0,66 mili ya dari RS dengan metode empat simpul seperti ini ya 1234 simpulnya satu lagi disini pattern hasil senaranya seperti ini ya jadi karena lubang grommet 72 sehingga bagian samping ya menyempit seperti ini ya ya cukup standart dengan lubang 72 seperti ini ya ya ini cukup lah raket ini eh harganya terjangkau sekali tidak sampai 300 ribu ya sudah bisa dapat raket beneran ya bukan raket anak-anak bukan raket mainan ya ya ini bisa dibelilah raket raket seperti ini ya daripada kalian beli raket KW mending beli raket seperti ini saran saya lebih terjamin spesifikasinya ya kalau raket yang original tapi dari merek yang harganya terjangkau daripada kalian beli raket KW-nya Yonex yang high-end KW-nya murah gitu ya atau leaning KW-nya yang murah 100 lebih atau 200 tapi nggak oke lah menurut saya speknya nggak jelas kalau raket KW ya oke ya kita coba dengarkan hitting soundnya ini adalah raket Kansa Power B ya kita senar dengan senar RS Supermicro 66 ini ya senarnya juga ekonomis Tensu nya ini 30 LPS semua ini kita tarik 30 LPS tidak ada masalah ya hal kecil bagi frame raket ini kita coba dengarkan hitting soundnya sesuai harga senar ya kira-kira seperti ini ini cukup lah buat kita mulai main badminton buat rekan-rekan yang cari alternatif raket badminton atau raket cadangan atau bakar raket utama juga bisa dicoba gitu ya cuma saran saya untuk meningkatkan performance raket ini ya kita bisa pasang dengan senar yang lebih oke ya yang performance-nya cukup baik agar bisa menghasilkan perpaduan performance yang baik antara raket frame dan tentunya untuk meng-improve skill temen-temen ya kalau raket enak tentunya bisa belajar juga bagaimana meng-improve skill bermain badminton kita oke rasanya cukup kali ini terima kasih sudah menonton ya ini raket Kansa Power B seperti ini semoga informasi ini bermanfaat kita sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih selamat menonton!